Jatuhnya Kehangkuhan Sekarang engkau telah jatuh dari langit, ngai bintang timur Lucifer, Putra Fajar. Engkau telah diteban dan rebah di tanah, sekalipun engkau dulu gagah berkasam ketika melawan bangsa-bangsa di dunia. Yesaya 14 ayat 12 Dalam Yesaya 14 ayat 12, menggambarkan kejatuhan Lucifer, sosok yang dulunya memiliki kekuatan dan kemuliaan luar biasa dalam konteks ini, istilah bintang timur merepresentasikan kehangkuhan dan ambisin yang tinggi, Lucifer, yang berarti pembawa cahaya. Dudulunya diindikasikan sebagai makhluk yang sangat mulia, namun akhirnya harus mengalami kejatuhan yang tragis. Pesan ini mencerminkan sebuah prinsip spiritual yang berlaku sepanjang sejaran, bahwa ketinggian yang berlebihan dan ambisi yang tidak terkendali dapat mengarah padang, kehampaan, dan keruntuhan. Kejatuhan Lucifer dari langit ke tanah adalah gambaran simbolis tentang konsekuensi dari kesombongan. Ketika seseorang terlalu terfokus pada kekuasaan dan kejayaan, mereka seringkali lupa akan batas-batas moral dan etika. Justru di saat puncak kejayaan, kerentanan muncul. Kesombongan mengaburkan kearifan dan membawa pada tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat contoh dari kejatuhan ini dalam konteks manajemen, politik, atau bisnis. Banyak individu atau organisasi yang terperangkap dalam kesombongan, merasa tak tergantikan hingga menghadapi kehilangan drastis momen-momen ini. Itu memberikan pelajaran yang berharga bahwa kesederhanaan, terendahan hati, dan kesadaran atas keterbatasan diri adalah kunci untuk mempertahankan keberlanjutan dan kehormatan. Dengan demikian, pelajaran dari kejatuhan Lucifer mengingatkan kita akan pentingnya menjaga sikap rendah hati dan tidak terjebak dalam ambisi yang melampaui batas.